Selamat pagi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah Senang-senanglah, senang-senanglah Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah Senang-senanglah With Jesus, with Jesus in the family Happy-happy home, happy-happy home Happy-happy home With Jesus in the family Happy, happy home, happy, happy home Jab Jesu Jab Jesu merekamen, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, hey Jab Jesu merekamen, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, hey Yesus, Yesus di dalam rumahku Senang, senang, wah Senang, senang, wah Senang, senang, wah Yesus di dalam rumahku Senang, senang, wah Senang, senang, wah With Jesus in the family Happy, happy home Happy, happy home Happy, happy home With Jesus in the family Happy, happy home Happy, happy home Jab Jesu merekamen, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, hey Jab Jesu merekamen, hey Kusi, kusi, hey Kusi, kusi, kusi Lagi ya Yesus di dalam rumahku Yesus di dalam rumahku Senang, senang, wah Senang, senang, wah Senang, senang, wah Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Sekarang Kita tiba saatnya akan Mulai ibadah kita Sebelum kita mulai ibadah kita Kita mau siapkan hati kita Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi Kita mau ambil keputusan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih Setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang Hidupku Terima kasih Terima kasih Yesusku Buat anugerah Yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur Beragimu Kita salam-salamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih Untuk kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan adakan syukur bagimu Hati kami di setiap rumah kami Supaya ibadah ini bisa terjalan Dari orang pendengarnya sampai pada akhirnya Dengan lancar Terima kasih Tuhan Kami siap memuji Hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik tetap bangkit berdiri Karena kita masih mau lanjut Memuji Tuhan Coba disini siapa yang anak Tuhan angkat tangan ya Aku Kalau kita anak Tuhan Kita harus menggunakan kehidupan kita Tangan kita Mulut kita Bahkan kaki kita Untuk memuji Tuhan Oleh karena itu Tetap bangkit berdiri Kita mau katakan Tanganku kerja buat Tuhan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kaki ku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kaki ku berjalan cari jiwa Upahku Sekali lagi Besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kaki ku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Nah Kalau kita anak-anak Tuhan Kita harus menggunakan tangan kita Mulut kita Kaki kita Bahkan semua kehidupan kita Untuk memuliakan Tuhan Karena ingat Tuhan selalu melihat ke bawah Melihat kehidupan kita Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Sekarang mulutmu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Amin Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kakimu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Tanganku Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upahku besar di surga Upahku Upahku besar di surga Sekali lagi Upahku besar di surga Amin Silahkan duduk Sekarang adik-adik Persiapkan hati adik-adik Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita buka hati kita Buka telinga kita Untuk menerima firman Tuhan Karena firman Tuhan Adalah pelita Untuk setiap kehidupan kita Firmanmu Pelita bagi kaki Terang bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kaki Terang bagi jalanku Di jalanku Waktuku bimbang Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau Di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Bersertaku Selamanya Ho 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 Firmanmu Berita bagi kaki Terang bagi jalanku Sekali lagi dengan sungguh hati Katakan firmanmu Berita bagi kakiku Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takanku takut Asal kau di dekatku Bersertaku Soal banyak Oh firmanmu Berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Firmanmu adalah yang menerangi Setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Oleh karena itu Sekali lagi kami akan Mendengarkan firman Tuhan Kiranya engkau hadir Dalam hati kami Tuhan Agar kami dapat Menerima firman itu Dengan baik Dan dapat melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Berkati setiap kami Berkati juga kakak-kakak Yang akan menyampaikan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk Mendengarkan firman Tuhan Amin Halo adik-adik Selamat pagi Kembali bertemu lagi Dengan Pak Tezia Untuk sama-sama Mendengarkan firman Tuhan Tadi adik-adik Udah memuji Tuhan Semangat gak tadi Memuji Tuhannya Kita harus semangat ya Kalau memuji Tuhan Karena kita menaikkan pujian Menaikkan nyanyian kita Untuk Tuhan kita Nah kalau tadi adik-adik Udah semangat memuji Tuhan Kakak minta Supaya semangat itu Tetap dijaga ya Untuk mendengarkan firman Tuhan Hari ini Oke Jadi hari ini Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Tentang Tabernakel Mungkin diantara adik-adik Ada yang udah sering denger Kata tabernakel Nama gereja kita aja Coba ada yang masih inget gak Nama gereja kita Jangan-jangan Udah lama gak ke gereja Udah lama di rumah terus Lupa sama nama gerejanya Nama gereja kita adalah GPKDI Tabernakel Kasih Nah Sebenarnya Tabernakel itu apa sih? Apa yang adik-adik ketahui Tentang tabernakel? Nah Kita akan membahasnya Sama-sama hari ini ya Sebelum kita mengetahui Apa itu tabernakel Yuk kita baca dulu Ayat Di Alkitab yang tertulis di Keluaran 25 Ayat 8 Sampai 9 Yuk dibuka Alkitabnya Keluaran 25 Ayat 8 Sampai 9 Keluaran 25 Ayat 8 Sampai 9 Dan Mereka harus membuat Tempat kudus bagiku Supaya aku akan Diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa Yang kutunjukkan Kepadamu Sebagai contoh Kemah suci Dan sebagai contoh Segala perabotannya Demikianlah Harus kamu membuatnya Nah jadi Ayat di Keluaran 25 Ayat 8 Sampai 9 Ini Menunjukkan Perintah Tuhan Kepada Musa Untuk Membangun Tabernakel Atau Kemah suci Nah Dari Keluaran 25 Ayat 8 Sampai 9 Tadi Kita dapat melihat Beberapa Definisi Tabernakel Atau Kemah suci Tadi Yang pertama Tabernakel Adalah Tempat Tinggal Tuhan Dan Umatnya Karena Tadi di ayatnya Sudah tertulis Dan mereka Harus membuat Tempat kudus Bagiku Supaya Aku akan Diam Di tengah-tengah Mereka Jadi Tabernakel Adalah Tempat tinggal Tuhan Dan Umat Tuhan Lalu Selanjutnya Tadi juga Sudah dikatakan Bahwa Tabernakel Adalah Tempat Kudus Kudus Artinya Tempat yang Terpisah Yang Dikususkan Supaya Kudus Lalu Tabernakel Juga adalah Rumah Tuhan Tempat Dimana Tuhan Menetap Dan menjadi Tuhan Bagi umatnya Selain itu Tabernakel Juga menjadi Kemah Pertemuan Pertemuan antara Siapa? Pertemuan antara Umat Tuhan Dengan Tuhan Dan yang terakhir Tabernakel Adalah Kemah Hukum Allah Mengapa disebut Kemah Hukum Allah Karena Tabernakel Di dalamnya Terdapat Hukum Hukum Allah Seperti Ketika Allah Ingin Memberi Hukumnya Kepada Musa Musa Harus Datang Bertemu Kepada Tuhan Nah Jadi Itulah Makna Dari Tabernakel Tabernakel Adalah Tempat Tinggal Tuhan Tempat Tinggal Umat Tuhan Tempat Yang Dikuduskan Atau Dikususkan Rumah Tuhan Tempat Tuhan Menetap Tempat Bertemunya Umat Tuhan Dan Tuhan Serta Kemah Hukum Allah Kita lanjutkan Coba Sekarang Adik-adik Buka Lagi Kitabnya Kita baca Ibrani 8 Ayat 5 Ibrani 8 Ayat 5 Pelayanan Mereka Adalah Gambaran Dan Bayangan Dari Apa Yang Ada Di Sorga Sama Seperti Yang Diberitahukan Kepada Musa Ketika Ia Hendak Mendirikan Kemah Ingatlah Demikian Firmannya Bahwa Engkau Membuat Semuanya Itu Menurut Contoh Yang Telah Ditunjukkan Kepadamu Di Atas Gunung Itu Dari Ayat Itu Kita Dijelaskan Bahwa Tabernakel Atau Kemah Suci Dibangun Atas Instruksi Atas Rancangan Allah Bukan Musa Jadi Allah Sudah Menginstrusikan Bagaimana Tabernakel Dibangun Harus Bentuknya Seperti Apa Terdiri Dari Bagian Apa Saja Ukurannya Berapa Isinya Apa Saja Dan Lain Lain Jadi Perancang Tabernakel Adalah Allah Bukan Musa Musa Hanya Mendapatkan Mandat Dari Allah Lalu Tabernakel Dibangun Oleh Bangsa Israel Yang Dipimpin Oleh Bezaleel Dan Aholiat Nah Setelah Kita Sudah Tahu Apa Makna Dari Tabernakel Yuk Sekarang Kita Cari Tahu Apa Isi Isi Tabernakel Tabernakel Secara Secara Kakak Sekarang Sekarang Kakak Udah Siap Mau Jalan Jalan Ngeliat Tabernakel Secara Virtual Gimana Adik Adik Udah Siap Udah Siap Keliling Ngeliat Tabernakel Yuk Kalau Udah Siap Kita Hitung Sama Sama Satu Dua Tiga Oke Jadi Kali ini Kakak Akan Ajak Adik Adik Untuk Keliling Ngeliat Tabernakel Secara Virtual Nih ya Bisa Dilihat Ini Tabernakel Tabernakel Itu Terdiri Dari Tiga Bagian Yaitu Halaman Ruang Kudus Dan Ruang Maha Kudus Kita Lihat Satu Satu Pertama Halaman Nah Pertama Di Halaman Ada Pintu Gerbang Halaman Tabernakel Dan Terdiri Dari Empat Tiang Satu Dua Tiga Empat Nah Empat Tiang Ini Menggambarkan Empat Injil Ada Yang masih inget Terdiri Dari Apa Saja Empat Injil Empat Injil Terdiri Dari Matius Markus Rukas Dan Yohanas Dimana Di Dalamnya Menceritakan Tentang Kristus Untuk Itu Tiang Ini Menunjukkan Gambaran Untuk Memanggil Orang Dari Di Luar Tabernakel Artinya Orang Yang Belum Percaya Kristus Orang Yang Belum Mengenal Kristus Untuk Percaya Kepada Kristus Jadi Orang Yang Sudah Masuk Kedalam Tabernakel Artinya Orang Yang Sudah Percaya Kepada Kristus Kita Kita Lanjutkan Ya Di Dalamnya Kita Lihat Ada Apa Nih Kita Lihat Apa Ya Ini Kira-kira Kita Lihat Terima Lagi Nah Nah Selanjutnya Di halaman Terdapat Mesbah Korban Bakaran Yang Menggambarkan Pengorbanan Tuhan Yesus Di Kayu Jadi Mesbah Korban Bakaran Ini Adalah Gambaran Proses Penyelamatan Melalui Penembusan Oleh Tuhan Yesus Dan Karena Tuhan Yesus Sudah Menebus Kita Kita Mengalami Hidup Baru Dalam Kristus Seperti Yang Terulis Di Roma 6 Ayat 11 Demikianlah Hendaknya Kamu Memandangnya Bahwa Kamu Telah Mati Bagi Dosa Tetapi Kamu Hidup Bagi Allah Dalam Kristus Yesus Nah Jadi Ini Mesbah Korban Bakaran Yang Menggambarkan Penebusan Tuhan Yesus Di Kayu Salih Kita Lanjutkan Oke Nah Disini Selanjutnya Terdapat Bejana Pembasuhan Sebelum Para imam Masuk Ke ruang Kudus Mereka Membasuh Tangan Dan Kaki Terlebih Dahulu Di Bejana Pembasuhan Ini Nah Bejana Pembasuhan Menggambarkan Penyucian Kembali Artinya Kita Senantiasa Untuk Meminta Penyucian Kembali Atau Meminta Pengampunan Dosa Kepada Tuhan Yesus Nah Jadi Ini Bejana Pembasuhan Ini Adalah Gambaran Pengampunan Dari Tuhan Yesus Bejana Pembasuhan Adalah Satu-satunya Perabotan Di dalam Tabernakel Yang Tidak Ada Ukuran Artinya Pengampunan Dari Tuhan Yesus Tidak Ada Ukuran Tidak Habis-habisnya Oke Jadi Itu Pertama Di halaman Ada apa saja Tadi Coba kita Lihat lagi ya Jadi Jadi Tadi Tadi Udah Ada Empat Tiang Di pintu Gerbang Yang Menggambarkan Empat Injil Lalu Disini Ada Mesbah Korban Bakaran Yang Menggambarkan Penebusan Tuhan Yesus Di kayu Salib Lalu Ini Ada Bejana Pembasuhan Artinya Kita Meminta Penyucian Kembali Meminta Pengampunan Dosa Kita Kepada Tuhan Yesus Oke Kita Lanjutkan Kita Akan Masuk Ke Bagianan Kedua Setua Halaman Kita Masuk Ke Ruang Kudus Nah Ruang Kudus Tabernakel Adalah Gambaran Proses Pertumbuhan Rohani Kita Tadi Setelah Kita Sudah Percaya Kepada Kristus Sudah Mendapatkan Penebusan Dari Kristus Dan Meminta Pengampunan Dosa Dalam Dia Selanjutnya Kita Menjalani Pertumbuhan Rohani Yang Digambarkan Dari Ruang Kudus Selama Menjalani Pertumbuhan Rohani Kita Dipimpin Oleh Apa Saja Kita 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 Lihat Di Dalam Ruangan Ini Ada Apa Saja Oke Yang Pertama Nih Disini Coba kita Maju Lagi Yang Ini Yang Ini Adalah Meja Roti Sajian Yang Menggambarkan Firman Tuhan Atau Roti Hidup Jadi Selama Kita Mengalami Pertumbuhan Rohani Kita Dipimpin Oleh Firman Tuhan Kita Harus Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Nah Selain Firman Tuhan Ada Apa Lagi Coba Kita Lihat Di 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 Seperti Sini Menggambarkan Tipinan Roh Kudus Jadi Tuhan Yesus Sudah Mengirimkan Rohnya Untuk Memberikan Perangnya Kepada Kita Jadi Tujuh Kaki Dian Ini Agar Gambaran Roh Kudus Yang Menerangi Kehidupan Kita Selain Itu Menerangi Ruang Kudus Ruang Kudus Ini Terangi Oleh Tujuh Kaki Dian Ini Atau Artinya Kita selama mengalami Pertumbuhan rohani kita diterangi Dipimpin oleh terang roh kudus Nah, meja roti sajian Yang menggambarkan firman Tuhan Dan tujuh kaki dian Atau roh kudus Menuntun kita kepada Persekutuan dengan Tuhan Oke, kita lanjutin Karena persekutuan dengan Tuhan itu Digambarkan dengan ini Ini adalah, apa coba Ini adalah, mesbah dupa Jadi, mesbah dupa ini Mesbah dupa ini adalah Gambaran komunikasi Atau persekutuan kita dengan Allah Jadi, bagaimana kita membangun Hubungan kita dengan Allah Bisa dengan cara apa saja Misalnya, dengan beribadah Dengan kita berdoa Kepada Tuhan Kita memuji Tuhan Menyembah Tuhan Memberikan persembahan Nah, itu adalah Bagian dari Berkomunikasi kepada Tuhan Atau membangun hubungan dengan Tuhan Membangun hubungan dengan Tuhan Digambarkan dengan mesbah dupa ini Nah, jadi tadi Kita sudah lihat ya Di ruang kudus Yang menggambarkan pertumbuhan rohani Terdapat apa saja Kita lihat lagi Kita lihat lagi di dalamnya Tadi pertama disini ada apa Ada meja roti sajian Yang menggambarkan tuntunan firman Tuhan Lalu ada Tujuh kaki dian Yang menggambarkan tuntunan roh kudus Dan Mesbah dupa Yang menggambarkan Hubungan kita dengan Tuhan Bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan Dengan cara beribadah Memuji Tuhan Berdoa Dan lain-lain Kita lanjutkan ke bagian yang paling terakhir Dari Tabernakal Yaitu Ruang Maha Kudus Kita lihat isinya apa ya Kira-kira Nah Ini dia Tujuan terakhir Atau bagian terakhir Di Tabernakal Yaitu Ruang Maha Kudus Ruang Maha Kudus adalah bagian terakhir Oleh karena itu Ruang Maha Kudus ini Menggambarkan Tujuan akhir dari hidup kita Nah Di dalam Ruang Maha Kudus ini Terdapat Tabut perjanjian Yang diatasnya Ada Tutup pendamaian Seperti ini Dan hal itu Menggambarkan hadirat Allah Tempat Allah menetap Alias Dimana Di Sorga Untuk itulah Mengapa Ruang Maha Kudus Menjadi tujuan akhir Hal itu menunjukkan Bahwa setelah kita Sudah percaya Tuhan Menerima penembusan Dan pengampunannya Lalu kita Mengalami Pertumbuhan rohani Semua itu Bertujuan Agar kita bisa Mencapai tujuan akhir kita Yaitu Kita bisa Masuk ke sorga Kita bisa Mencapai sorga Oke Jadi Begitulah Ini adalah Ruang Maha Kudus Ada tabut perjanjian Yang menggambarkan Tempat Allah menetap Hadirat Allah Oke Jalan-jalan kita sudah selesai Yuk kita kembali Ketempat semula Nah kita sudah selesai Jalan-jalan yang hari ini Gimana tadi Seru Kita sudah lihat Kita sudah keliling Kita sudah melihat Isi dari tabernacle Nah jadi Tadi tabernacle Kita sudah lihat ya Ada halaman Ada Ruang Kudus Ada Ruang Maha Kudus Dan Semua itu Menunjukkan Perjalanan kita Untuk sampai Mencapai sorga Kita sudah mengenal Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus Kita akan menerima Penebusan Pengampunannya Lalu kita mengalami Pertumbuhan rohani Yang dipimpin oleh Apa saja Oleh firma Tuhan Oleh Roh Kudus Lalu Kita juga membangun Komunikasi dengan Tuhan Agar kita Mencapai tujuan akhir kita Yaitu Mencapai sorga Nah Sekarang Kakak mau kasih tau Ayat hafalan hari ini Ayat hafalan hari ini Diambil dari Keluaran 25 Ayat 8 Yuk kita baca Keluaran 25 Ayat 8 Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Sekali lagi ya Keluaran 25 Ayat 8 Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Jangan lupa di hafalin ya Ayat hafalannya Oke Jadi sekian firma Tuhan hari ini Tentang Tabernakel Sekarang Adik-adik Lipat tangannya Tutup matanya Yuk Sama-sama kita Berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus Kami serahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan engkau Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton